Dewan Pengawas KPK juga menemukan dugaan tindak pidana pungutan liar di rutan KPK jumlahnya tak tanggung-tanggung mencapai 4 miliar rupiah. Anggota Dewas KPK Albertina Ho menyebut pungutan liar ini merupakan temuan langsung oleh Dewas bukan dari pengaduan. Dalam temuan sementara pada periode Desember 2021 hingga Maret 2022 Dewas menemukan adanya pungli sebanyak 4 miliar rupiah. Albertina menyebut transaksi dilakukan dengan beragam cara termasuk menggunakan rekening bank pihak ketiga. Saat ini temuan tersebut telah disampaikan Dewas KPK ke pimpinan KPK. Pungutan yang dilakukan terhadap siapa terhadap tahanan-tahanan yang ditahan di rutan KPK. Ini murni temuan Dewan Pengawas tidak ada pengaduan. Jumlah sementara yang sudah kami peroleh itu di dalam satu tahun periodenya Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022. Itu sejumlah 4M.